Hai sahabat Gimskip, dimanapun anda berada kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita Channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss, free libre dan open source software khususnya para desainer dan freelancer Nah pada kesempatan kali ini kami ingin share kepada teman-teman semua bagaimana cara mengaktifkan fitur live mirror pada aplikasi Gimskip Hai nah bagaimana caranya yuk kita simak videonya berikut ini Oke yang pertama saya akan buka aplikasi Inkscape nya terlebih dahulu disini ya untuk Inkscape yang saya gunakan adalah Inkscape versi yang paling terbaru yaitu versi 1.0 ya Oke setelah itu kita aktifkan fitur live mirror caranya cukup mudah jadi yang pertama saya akan membuat satu buah objek lalu saya berikan efek gitu ya tapi sebelumnya objek tersebut kita group terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam proses editing jadi group yang sudah diberikan efek tadi kalau kita edit maka dia akan ikut berubah juga hasil efeknya nah seperti itu ya oke langsung saja saya akan membuat satu buah objek misalkan saya menggunakan bjr disini misalkan saya gambar misalkan mata ya seperti ini nah oke seperti ini misalkan lalu saya akan tambahkan efek nah sebelum kita tambahkan efek kita group terlebih dahulu ctrl G ya atau klik kanan group seperti ini nah kalau kita ingin lihat sudah di group atau belum kita bisa cek di bagian objek menu objek seperti ini nah disini ya kita sudah bisa lihat objek aslinya adalah pet 1917 lalu kita group seperti ini jadi G1 G20 ini kita rename menjadi nama mirror seperti ini ya nah ini kita sudah punya dua buah tiga buah lapisan lapisan pertama adalah layer 1 lapisan kedua adalah mirror lapisan ketiga adalah pet 1917 ini objek yang kita kasih efek adalah objek yang sudah kita group yaitu mirror jadi setelah kita group kita buka menu pet pet efek nah disini kita akan tambahkan tambah ya kita pilih efeknya adalah mirror simetri seperti ini nah langsung muncul ya teman-teman seperti ini ya jadi disini kita sudah mendapatkan efek mirror ya efek mirror disini nah untuk sumbunya teman-teman bisa atur secara manual atau menggunakan parameter ya yang pertama saya akan menggunakan cara manual saya menggunakan bantuan edit pad by note ya nah disini akan muncul sumbu kita bisa edit disini nah seperti ini ya nah mudah banget ya set atau rotasi seperti ini bisa selain di mirror di rotasi berdasarkan sumbunya nah gampang banget ya nah lalu kita atau kita pengen secara parameter disini ada horizontal page center nah by halaman ya di cerminkan berdasarkan halaman horizontal atau vertical ya nah seperti ini untuk hari ini saya akan menggunakan yang vertical page center seperti ini ya oke sudah kalau sudah ini sudah selesai ya ini sudah bisa kita edit ya sudah aktif fitur live mirrornya sudah aktif ya jadi teman-teman tinggal edit ya namun sebelum itu saya akan tambahkan guidelines terlebih dahulu supaya mudah nanti pada saat proses editing supaya tahu batasannya dimana ya saya coba snapnya saya nyalakan dulu nah ini batasannya saya gunakan guidelines supaya mudah ya oke setelah itu kita sudah bisa editing ini kita close terlebih dahulu ya saya akan gambar ini saya gambar ini ada di dalam object group ya teman-teman ya kalau berada di luar group maka efeknya tidak akan muncul jadi kita gambar disini ini misalkan kita bezier ya set misalkan seperti ini ya nah otomatis dia akan nah otomatis dia akan ditambahkan efek mirrornya di sebelah kanannya ini secara otomatis karena kita menggambar berada di bagian mirror di bagian group ya kalau kita menggambar di luar group ini tidak akan muncul efeknya ya teman-teman ini saya coba dulu yang berada di dalam nah seperti ini kalau kita edit berada di luar maka dia tidak akan efeknya tidak akan muncul ya tidak akan kelihatan ini saya coba seperti ini misalkan ya nah dia tidak akan muncul gitu ya efeknya karena efeknya berada di mirror ya jadi usahakan gambarnya berada di group yang sudah kita beri efek tadi nah tapi kalau teman-teman tidak sengaja tiba-tiba gambar di luar teman-teman mudah banget tinggal drag aja maka dia akan ada efeknya nah kita taruh misalkan pindah geser ke bawah seperti ini nah otomatis efeknya akan muncul dengan sendirinya ya jadi gak perlu khawatir kalau misalkan gambar di luar teman-teman tinggal drag saja atau teman-teman warnanya pengen ganti misalkan maka dia bisa ya nah seperti ini oke kita sudah kita coba yang lain ya disini nah saya kasih warna lain lagi ini saya kasih warna ini misalkan ya saya kasih warna lagi nah gampang banget ya gampang banget ya gampang banget ya gampang banget nah disini kita sudah sudah punya satu buah gambar kombinasi dengan efek mirror simetri nah bagaimana kalau kita misalkan bikin secara overlap misalkan ya misalkan set saya akan coba bikin overlap apa yang terjadi nah misalkan seperti ini ya ini melebihi dari sumbunya nah maka akan muncul irisan berwarna putih disini ya ini sesuai dengan objek yang kita buat nah seperti ini ya cerminan sumbunya gimana caranya agar ini tidak muncul nah teman-teman bisa edit lagi nih di bagian part effect tadi yang sudah kita buat ya jangan lupa masuk ke bagian mirror ada namanya fuse path nah kan hilang atau teman-teman pengen ada efek-efek yang lain misalkan fuse nah ini untuk irisannya kebalikannya tapi kita tidak perlu ini ya kita aktifkan saja atau disini ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan ada split element ya ini untuk memindahkan bukan memindahkan ya menerapkan hasilnya ke dalam satu buah layer tersendiri nah disini atau karena ini tidak sebegitu saya perlukan jadi saya non aktifkan saja atau pengen lihat tampilan sebelah kanan saja nah seperti ini ya discard original path gampang banget ya teman-teman ya ok ok ini kita close lagi saya gambar lagi saya akan lanjutkan hingga selesai ya teman-teman ya supaya tahu hasilnya seperti apa ya ok saya akan gambar dengan cepat saja supaya menghemat waktu ya ok ok terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang namanya membuat objek dari kiri terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesai baru di duplikat, lalu di mirror, lalu di taruh di sampingnya. Nah, cukup dengan efek ini teman-teman akan jauh lebih mudah. Nah, lalu untuk hasil akhir teman-teman, kalau pengen di export dalam format, apa namanya untuk microstock misalkan, teman-teman jangan lupa di convert to pad terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi misalkan ini mirror ya, saya buka pad efeknya terlebih dahulu. Nah, maka teman-teman tinggal ctrl shift C aja atau disini pad, objek to pad. Maka dia akan hilang pad efeknya. Jadi tidak ada pad efeknya, jadi tinggal export format IPS atau SVG ya. Nah, ini kita close. Ini sudah jadi, jadi kita sudah tidak bisa editing lagi disini ya. Nah, gimana kita tahu ini objeknya sudah tidak bisa diedit, kita gambar, coba kita gambar ya, lagi disini ya. Set, misalkan. Nah, ini sudah tidak ada efeknya lagi. Jadi sudah, sudah kita sudah, sudah mengaplikasikan live mirrornya kepada objek ini ya. Kita buang. Jadi ini objeknya sudah tercerminkan dari kanan dan kiri. Ini saya pakai edit pad by node ya. Nah, ini sudah tergabung ya. Ini kalau kita keluarkan seperti ini ya. Ini sudah gabung ya. Kalau tadi kan tidak ya, antara kiri dan kanan. Nah, oke. Jadi, teman-teman tinggal export. Saya kasih warna putih sebentar. Nah, oke. Oke, sampai disini tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.